23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun sampai saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang terancam putus sekolah dan tidak mendapatkan haknya. Sepanjang tahun ajaran 2022-2023 tercatat angka putus sekolah di Indonesia dari semua jenjang mencapai 76.834 orang. Sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Berdasarkan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka stunting sebesar 21,6 persen di tahun 2022. Untuk itulah, melalui program Feeding and Learning Center, Sekolah Berasrama, dan Mobile Clinic, tangan pengharapan berkontribusi untuk mengurangi angka putus sekolah, kasus kekerasan anak, dan gizi buruk yang sering terjadi pada anak. Lebih dari 87 titik kami menjangkau generasi penerus bangsa yang sulit dijangkau dan terus menjangkau daerah-daerah baru di pelosok negeri. Hidup jauh dari perkotaan dan tinggal di pegunungan dengan tempat tinggal sederhana, tanpa listrik, dan susah sinyal, merupakan hal yang gampang-gampang sulit dijalani. Namun kini, saya menjadi terbiasa dengan setiap keadaan ini. Itulah suka duka ketika menjadi guru di pedalaman. Selain itu, karena keberdadaan masyarakat yang letak rumahnya jauh dari tempat kami tinggal, rasa lelah terasa ketika berkunjung karena kami harus berjalan kaki mendaki perbukitan dan menuruni lembah. Tetapi dengan begitu, kami pun ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi anak-anak yang harus melalui jalan itu setiap hari untuk bersekolah. Jalan yang sulit, rintangan dan tantangan, serta melampaui batas zona nyaman dilakukan oleh para guru-guru demi generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama dari manapun mereka berasal. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah harapan kita untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Mari bersama kami berkontribusi bagi negeri dengan menjadi orang tua asuh. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.